Saya juga sungkanan, mau harganya itu meskipun mahal itu, akhirnya saya enggak negu, enggak enak lah masa neguan-neguan. Padahal ternyata memang sudah sewajarnya bahwa beternak itu juga ada negosiasi dalam prosesnya. Akhirnya yang ada, saya kena harga di awal-awal, kena yang mahal-mahal, karena gara-gara sungkanan itu tadi. Kesalahan yang kedua, terlalu ambisius dalam memulai bisnis, gara-gara terlalu ambisi pengennya cepat besar, kandangnya investasinya sudah mahal duluan. Padahal setelah saya jalani yang utama itu pakan, tapi waktu itu saya ke kandang duluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Garum Farm bersama saya, Surya, owner dari Garum Farm, yang berlokasi di Combong, Garum Blitar. Pada kesempatan kali ini, sesuai janji pada episode-episode sebelumnya bahwa saya akan sharing cerita tentang kesalahan-kesalahan yang saya buat dulu. Seperti apa waktu sekarang sih ya masih banyak kesalahan-kesalahan, cuma rasanya seandainya saya tahu ada itu, bisa lebih baik dalam memulainya. Jadi harapannya teman-teman nanti tidak harus mengulangi kesalahan-kesalahan tersebut, belajar dari kesalahan yang telah saya perbuat. Di samping itu, buat yang sedang memulai dan mengalami fase tersebut juga tidak usah patah semangat, karena rasa-rasanya sih hampir mayoritas peternak pemula juga merasakan itu. Jadi selama tetap semangat, selama kita tetap termotivasi dan cari solusinya, Insya Allah nanti akan datang solusi-solusinya. Jadi kalau yang pertama, saya rasa itu yang kesalahan pertama dulu yang saya rasa itu, saya sungkanan orangnya. Jadi karena berangkat dulu juga dari pegawai, ketika ngomong sama pekerja misalnya, ketika mereka membuat kesalahan, saya itu kalau mau negur, nanti sakit hati, misalnya lagi habis di, ada domba yang sakit. Terus saya cuma, mas ini sakit, minta tolong diobati, ya nanti diobati. Setelah dicek lagi beberapa saat kemudian, seharian sorenya saya cek, kok kayaknya masih nggak ada tanda-tanda diobatin. Ternyata waktu saya tanya lagi, mas ini udah diobatin? Belum. Nah, terus nggak kapan? Besok? Oh yaudah besok. Jadi akhirnya saya cuma terlalu banyak toleransi-toleransi yang menurut saya kebablasan, karena gara-gara sungkan. Seandainya waktu itu, oh mas ini di, akhirnya solusinya kalau sungkanan itu dibuatlah SOP. Dengan adanya SOP, akhirnya ini kan sudah ada, kemarin udah disepakati bersama bahwa kalau ada yang sakit atau ada yang datang, penanganannya seperti ini, 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 kok nggak dikerjakan. Padahal udah tahu, akhirnya ada dasar meskipun sungkanan salah satu solusinya dengan membakukan SOP yang disepakati bersama. Itu dari sungkanan internal. Kalau ke eksternal, itu akhirnya misalnya dengan, misalnya nih ada peternak lain yang nakal. Mereka itu juga bisa menganggap peternak pemula ini jadi sasaran empuk untuk nanti dikeruk keuntungannya yang cuma sepihak. Jadi karena dulu saya juga sungkanan, mau harganya itu meskipun mahal itu, akhirnya saya nggak negu, nggak enak lah masak negu-neguan. Padahal ternyata memang, memang sudah sewajarnya bahwa peternak itu juga ada negosiasi dalam prosesnya. Akhirnya yang ada, saya kena harga di awal-awal, kena yang mahal-mahal. Karena gara-gara sungkanan itu tadi. Jadi kesalahan pertama, sungkanan. Kesalahan yang kedua, terlalu ambisius dalam memulai bisnis. Gara-gara terlalu ambisi, pengennya cepat besar, kandangnya, kandangnya, investasinya udah mahal duluan. Padahal setelah saya jalani, yang utama itu pakan. Tapi waktu itu, saya ke kandang duluan. Akhirnya, keuangan itu banyak tersedot di kandang. Dan kandangnya jadi, kalau seandainya saya boleh ngulang lagi, dengan kandang yang ada, mungkin saya nggak bakal bikin kandang yang speknya terlalu tinggi, kayak yang ada sekarang, di kandang pertama itu. Jadi, tadi yang kedua, terkait terlalu berambisius, terlalu punya kesusu, terlalu gampang silau dengan iming-iming. Itu juga nanti jatuhnya, resikonya itu juga diakali, rawan diakali sama peternak yang nakal. Misalnya, mereka menjanjikan, udah beli di saya, nanti waktu panen, saya beli lagi, tak jamin. Akhirnya, waktu itu, oh aman ini berarti. Penjualan, saya tunggal fokus pemeliharaan, penjualan sudah ada yang bakal beli. Saya belilah waktu itu. Gara-gara terlalu silau, terlalu ambisius, saya beli. Eh, ternyata waktu hari yang dijanjikan, si pedagang yang janji akan mengambil lagi, ternyata malah batal. Alasannya, harga sekarang udah nggak segitu. Jadi, saya harganya sampai udah nggak nutut. Jadi, saya ngerasa, lah, kok gitu? Padahal waktu itu, saya bakal dijanjikan untung Rp100-200 ribu. Jadi, perlu diverifikasi lagi ini peternak, dia punya reputasi seperti apa. Jadi, untuk yang kedua tadi, terlalu ambisius. Sehingga terlalu cepat mengeluarkan uang, karena iming-iming penghasilan yang cepat. Ketiga, masalah siklus, pengaturan siklus pakan, panen pakan hijauan. Waktu itu, kami dengan 70, kalau lahan yang ditanami sendiri itu ada sekitar 900 ru, atau sekitar 1,4 hektare, hampir 1,4 hektare. Itu rasanya untuk 70-90 ekor itu nggak cukup. Karena siklusnya tidak tertata. Siklus alur panennya, yang dipanen itu ternyata sama teman-teman itu cuma yang deket-deket sama lokasi kandang, karena males yang jauh. Akhirnya yang jauh, ketika mau dipanen, sudah terlalu tua, sehingga tidak bisa dikonsumsi. Akhirnya, ya itu tadi 70 aja terasa nggak cukup. Makanya waktu itu khawatir, mau nambah lagi cukup nggak bang pakannya. Tapi Alhamdulillah setelah kita hitung, tiap panen, misalnya tiap 3 bulan, berarti 3 bulan yang kita panen adalah area ini, 3 bulan yang kita panen adalah area ini. Ternyata dengan sekarang kondisi di 240 ekor, itu malah lebih-lebih dengan kondisi lahan pakan yang sama. Jadi manajemen siklus alur panen hijauan itu juga sangat penting. Akhirnya malah kita berpikiran kalau kelebihan dan daripada ketuaan, malah berpotensi untuk dijual, untuk rumput odotnya. Jadi ternyata yang awalnya saya tidak begitu pedulikan siklus panen, ternyata berdampak besar. Kemudian terkait perencanaan keuangan. Perencanaan keuangan menurut saya juga waktu itu asal beli, kemudian pakan, pengadaannya juga asal datangkan, tanpa dihitung biaya-biayanya per kilogramnya, per ekornya itu butuhnya berapa per hari. Akhirnya yang ada biaya itu membengkak. Dan belum tentu optimal untuk ternaknya. Sehingga akhirnya mulai ditata, kita cari kebutuhan per hari untuk semuanya ini berapa. Kemudian di breakdown juga, biayanya akhirnya per kilo berapa. Hal itu nanti akan berpengaruh dengan kebutuhan modal yang diperlukan. Akhirnya kita lebih, penggunaan modalnya bisa lebih optimal. Kita juga punya target yang bisa dievaluasi. Misalnya sekarang kita punya biaya seribu per kilo. Berarti ada yang bisa ditingkatin nih, entah harganya naik tapi kualitas harus naik, atau kualitas sama tapi harganya bisa turun. Nah itu dengan adanya perencanaan keuangan, hal itu bisa dioptimalkan. Ketiga, waktu itu terkait informasi. Saya itu dulu terlalu banyak nonton-nonton video YouTube, terlalu sumbernya itu terlalu banyak. Akhirnya malah bingung sendiri. Jadi lihat video YouTube ini ditiru. Lihat video ini ditiru dan ternyata beda-beda. Jadi kalau menurut saya tantangan saat ini tuh lebih ke arah menyaring informasi. Kalau mencarinya itu kita udah terlalu banyak malah informasi. Jadi skill yang harus dimiliki adalah bagaimana menyaring informasi yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan di peternakan kita. Karena belum tentu ini cocok di peternakan di daerah tersebut, belum tentu bisa diaplikasikan ke tempat kita. Jadi kita harus pandai-pandai memilah. Kalau perlu main, datangi silaturahmi dengan peternaknya yang kita lihat di YouTube. Jadi bisa lebih dapat informasi lebih mendalam. Karakteristik lingkungannya seperti apa, visi berternaknya itu bagaimana, kalau cocok bisa kita adopsi. Lalu tidak punya mentor. Jadi mentor itu menurut saya juga diperlukan. Nah waktu saya dulu, saya cuma ngandalkan YouTube dan tidak terstruktur. Jadi menurut saya sangat baik untuk mengikuti workshop-workshop yang ada. Karena workshop itu menyediakan informasi yang sistematis, yang terstruktur, yang bagus untuk pemula. Sehingga kita ada bayangan nih, mulai dari mana, harus SOP-nya menatanya bagaimana. Jadi karena yang kita hadapi adalah makhluk hidup. Kita hadapi pabrikan saja ada barang defect. Apalagi kalau yang kita hadapi makhluk hidup. Yang variabelnya bisa bermacam-macam. Sehingga ada baiknya kita belajar melalui workshop. Jadi sekarang adalah eranya di mana pintar-pintarnya menyaring informasi. Sehingga agar tidak terjerumus ke informasi-informasi yang salah. Mentor tadi juga bisa didapatkan dari workshop. Akhirnya kalau ada kendala kita bisa cerita. Biasanya kalau ada workshop itu juga akan dibuatkan WA Group. Sehingga di situ bisa sharing satu sama lain. Ada kendala apa, nanti guru di situ juga bisa menanggapi. Jadi menurut saya cukup penting. Bisa juga selain workshop bersilaturahmi sebanyak-banyaknya dengan peternak-peternak yang sudah mulai. Di situ nanti ketemu juga akhirnya kesalahan yang mereka lakuin apa. Supaya kita tidak mengulangannya lagi. Jadi waktu itu masalah informasi adalah salah satu kesalahan lagi yang saya buat. Sehingga malah kandang ini compang-camping. Kondisi ternaknya juga berantakan. Saya sarankan pandai-pandai mencari informasi dari misalnya channel YouTube yang kredibel, punya reputasi. Bagaimana konten sebelumnya yang mengedukasi dengan sistematika yang baik. Workshop juga menjadi satu alternatif karena tersistematis. Selain itu bersilaturahmi. Jadi saya rasa itu yang saat ini terpikir. Dan saya yakin tidak ada yang sempurna. Sehingga suatu saat juga pasti akan ada kesalahan lagi yang saya buat. Cuma saya merasa kesalahan itu konsepnya seperti ada kuotanya. Seandainya kita habiskan kuota kesalahan di awal mungkin, kita tidak akan lagi akhirnya habis kuota kesalahan. Harapannya kita belajar dari kesalahan tersebut. Jadi kesalahan itu bukan alasan untuk berhenti, tapi justru memotivasi. Saya share di sini juga supaya bahwa seperti tadi, yang sedang mengalami hal-hal itu jangan patah semangat. Jadi yang penting prinsip saya jangan mudah terintimidasi. Jadi tidak mudah silau, tapi yang penting tetap termotivasi. Dan itu tergantung lingkungan kita siapa, peternak di sekitar kita itu siapa yang dapat membantu kita berkembang. Karena eranya sekarang ini adalah kolaborasi, bukan kompetisi. Jadi semoga bermanfaat. Nanti buat yang tertarik ngobrol lebih lanjut, silakan main-main ke Garum Farm. Bisa di Google Map itu diketik Garum Farm. Supaya nanti kita bisa ngobrol lebih enak. Sekarang saya bukan yang sudah ekspert atau bagaimana, tapi paling tidak saya sudah pernah melakukan kesalahan itu. Kalau kita sharing harapannya teman-teman nanti tidak usah mengulang kesalahan itu lagi. Sehingga memotong lamanya peternak belajarnya ini bisa lebih singkat. Baik, terima kasih. Terima kasih teman-teman sudah berkunjung ke Garum Farm lagi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!